Inilah Injil, Yesus Kristus, menurut Markus, pasal 14. Pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus. Sekarang tinggal dua hari sebelum Hari Raya Pascah dan Hari Raya Roti tidak beragi. Imam-imam kepala dan guru Taurat berusaha mencari jalan menangkap Yesus tanpa dilihat orang banyak. Mereka mengatakan, Kita jangan melakukannya selama masa perayaan. Kita tidak mau orang banyak marah dan melakukan kekacauan. Seorang perempuan mengurapi Yesus. Yesus ada di Bethania. Ia sedang makan di rumah Simon, si kusta itu. Ketika ia di sana, seorang perempuan datang membawa sebuah botol marmer putih berisikan wangi-wangian mahal terbuat dari narwastu murni. Ia memecahkan botol itu, lalu menyeramkan wangi-wangian itu ke atas kepala Yesus. Beberapa muridnya melihat itu. Mereka marah dan berkata satu sama lain. Mengapa wangi-wangian itu dihambur-hamburkan begitu saja? Wangi-wangian itu dapat dijual seharga 300 kantong uang perak dan uang itu dapat diberikan kepada orang miskin. Itulah kecaman mereka kepadanya. Yesus mengatakan, Biarkanlah dia. Mengapa kamu mengganggunya? Ia melakukan sesuatu yang indah bagiku. Orang miskin akan selalu ada di sekelilingmu. Kamu dapat membantu mereka kapan saja. Tetapi, aku tidak selalu ada di tengah-tengahmu. Ia sudah berbuat yang dapat dilakukannya. Ia menuangkan wangi-wangian pada tubuhku mendahuli waktunya sebagai persiapan untuk penguburanku. Yakinlah. Di mana-mana kabar baik diberitakan di dunia ini yang telah dilakukannya akan diceritakan juga untuk mengingatnya. Yudas setuju membantu musuh Yesus. Kemudian, Yudas Iskariot, salah satu dari kedua belas murid, pergi kepada imam-imam kepala untuk mengkhianati Yesus. Mereka sangat senang mendengar itu. Mereka menjanjikan memberi uang kepadanya. Yudas mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Makan Pasca. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi ketika domba Pasca dikorbankan, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Dimanakah engkau menginginkan supaya kami mempersiapkan makanan Pasca? Ia menyuruh dua dari murid-muridnya ke kota. Ia berkata, Pergilah ke kota, dan ada seorang yang membawa guci air akan menemui kamu. Ikuti dia. Ke rumah yang dimasukinya dan katakan kepada pemilik rumah itu, Guru meminta supaya engkau menunjukkan kepada kami tempat yang dapat dipakainya untuk makan Pasca bersama murid-muridnya. Ia akan menunjukkan sebuah ruangan atas yang besar kepada kamu. Tempat itu telah tersedia bagimu. Persiapkanlah makanan untuk kita di sana. Murid-muridnya berangkat dan masuk ke kota. Mereka menemukan tepat seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka dan mereka mempersiapkan makanan Pasca. Ketika sudah mulai malam, ia datang bersama kedua belas muridnya. Sementara mereka makan, katanya, Yakinlah, salah seorang dari antara kamu akan mengkhianati aku. Ia sedang makan bersama aku. Mendengar itu, mereka menjadi sangat sedih dan masing-masing mengatakan, Pasti bukan aku. Ia berkata kepada mereka, Salah satu dari kamu yang dua belas. Ia yang mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk bersama aku. Dialah itu. Anak manusia akan mati seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi, celakalah orang yang mengkhianatinya. Lebih baik bagi dia sekiranya ia tidak dilahirkan. Perjamuan Malam Tuhan Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti dan berdoa, mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ia berkata, Ambillah, roti ini adalah tubuhku. Kemudian dia mengambil cawan berisi anggur. Ia berdoa, mengucap syukur atasnya dan memberikannya kepada mereka. Mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian katanya, Anggur ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yakinlah, aku tidak akan minum anggur lagi sampai pada hari aku minum anggur yang baru di kerajaan Allah. Kemudian mereka menyanyikan lagu puji-pujian lalu pergi ke Bukit Zaitun. Pengikut Yesus akan meninggalkannya. Yesus berkata kepada mereka, Kamu semua akan kehilangan iman karena ada tertulis dalam Kitab Suci. Aku akan membunuh gembala itu dan domba-domba itu akan tercerai berai. Setelah aku bangkit, aku akan pergi mendahului kamu ke Galilea. Petrus mengatakan, Biar semua yang lain kehilangan imannya, tetapi aku tidak. Jawab Yesus, Yakinlah, malam ini engkau akan berkata bahwa engkau tidak mengenal aku. Engkau akan mengatakan itu tiga kali sebelum ayam berkokok dua kali. Petrus menjawab dengan tegas, Biar aku harus mati. Aku tidak akan menyangkal engkau. Murid-murid yang lain pun mengatakan hal yang sama. Yesus berdoa sendirian. Kemudian, mereka sampai ke suatu tempat bernama Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Duduklah di sini sementara aku berdoa. Ia berkata kepada Petrus, Jakobus, dan Yohanes supaya mengikut dia. Ia mulai dilanda ketakutan yang amat besar dan kecemasan yang mendalam. Ia berkata kepada mereka, Hatiku begitu sedih, hampir mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia pergi agak jauh dari mereka. Ia merebahkan diri ke tanah lalu berdoa, jika mungkin kiranya ia tidak mengalami penderitaan saat itu. Ia berkata, Abba, Bapak, segala sesuatu dapat engkau lakukan. Ambillah penderitaan itu dari aku. Tetapi, lakukanlah kehendakmu, bukan kehendakku. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapatinya tertidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, engkau tidur, tidak dapatkah engkau berjaga walau satu jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak tergoda. Memang jiwa menurut, tetapi tubuh lemah. Kembali ia pergi untuk berdoa dan mengatakan hal yang sama. Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan menemukannya tertidur sebab mata mereka terasa sangat berat. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Sesudah ia berdoa untuk ketiga kalinya, ia datang kepada mereka dan berkata, Masih tidurkah kamu dan beristirahat? Cukuplah, waktunya sudah tiba. Lihatlah, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihatlah, orang yang mengkhianati aku sudah datang. Yesus ditangkap. Dengan segera, sementara Yesus masih berbicara, Yudas salah satu dari kedua belas murid datang bersama orang banyak membawa pedang dan pentung. Mereka disuruh imam-imam kepala, guru taurat, dan tua-tua. Si pengkhianat sudah memberi tanda kepada mereka. Ia yang kucium adalah Yesus, tangkap dia, dan bawa dengan penjagaan ketat. Segera setelah Yudas tiba, ia mendekati Yesus dan berkata, Guru, ia langsung mencium Yesus. Kemudian mereka memegang dia dan menangkapnya. Salah seorang dari yang berdiri di sana mengeluarkan pedangnya, lalu memotong telinga hamba imam besar dengan pedangnya. kata Yesus kepada mereka, kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku, seakan-akan aku seorang penjahat. Setiap hari aku bersama kamu dan mengajar di pelataran bait, mengapa kamu tidak menangkap aku waktu itu? Kitab suci memang harus digenapi. Kemudian semua pengikutnya meninggalkannya dan melarikan diri. Seorang pemuda mengikuti dia. Ia hanya memakai sehelai kain lenan. Mereka mencoba menangkapnya. Tetapi ia meninggalkan kainnya dan melarikan diri dengan telanjang bulat. Yesus di depan pemimpin Yahudi. Mereka membawa Yesus kepada imam besar. Semua imam-imam kepala, tua-tua, dan guru Taurat berkumpul. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke pelataran tempat tinggal imam besar. Di sana ia duduk bersama penjaga-penjaga. Ia memanaskan badan dekat api. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berusaha mencari bukti kesalahan Yesus supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak menemukannya. Banyak orang memberi kesaksian palsu melawan dia. Tetapi kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Kemudian beberapa orang berdiri dan memberi kesaksian palsu terhadap Yesus. Mereka mengatakan, Kami mendengar dia mengatakan, Aku akan merobohkan bait buatan tangan manusia itu dan dalam tiga hari aku akan bangun yang lain yang tidak dibuat tangan manusia. Namun kesaksian mereka dalam hal itu pun tidak tepat. Imam besar berdiri di depan mereka lalu bertanya kepada Yesus, Engkau tidak akan menjawab tuduhan itu? Apa artinya tuduhan yang disebut orang melawan engkau? Ia tetap diam dan tidak menjawab. Sekali lagi imam besar bertanya kepadanya, Apakah engkau Kristus yang dijanjikan itu? Anak dari yang diberkati? Jawab Yesus, Akulah dia, Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di tempat yang paling terhormat di surga, dekat yang maha kuasa, dan datang dalam awan dari surga. Mendengar itu, imam besar merobek pakaiannya dan berkata, Apakah kita masih memerlukan saksi-saksi lain lagi? Kamu sudah mendengar hujatan itu, bagaimana pendapatmu? Mereka semua menyatakan dia harus dihukum mati. Ada di antara mereka yang mulai meludahinya, menutupi mukanya, dan memukulnya. Mereka mengatakan, Selaku seorang nabi, terkalah siapa memukulmu. Kemudian, para pengawal membawanya keluar, serta memukulnya. Petrus menyangkal Yesus. Sementara Petrus masih ada di pelataran, seorang pelayan perempuan dari imam besar datang. Ketika dilihatnya Petrus memanaskan diri, ia menatapnya, serta mengatakan, Engkau juga bersama Yesus orang Nazaret itu. Namun, dia menyangkal. Katanya, Aku tidak mengerti yang kau katakan. Ia pergi ke gerbang masuk, lalu ayam berkokok. Ketika pelayan perempuan itu melihatnya, ia berkata kepada orang yang berdiri di sana, Orang itu adalah salah seorang dari mereka. Petrus menyangkalnya lagi. Setelah beberapa lama, orang yang berdiri di sekitar itu berkata kepada Petrus, Benar, Engkau salah seorang dari mereka, sebab Engkau adalah orang Galilea. Petrus mulai memaki-maki dan bersumpah, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Setelah itu, ayam berkokok untuk kedua kalinya. Lalu Petrus teringat akan perkataan Yesus kepadanya, Sebelum ayam berkokok dua kali, Engkau mengatakan tiga kali bahwa Engkau tidak mengenal Aku. Petrus sangat sedih, dan mulailah dia menangis. Terima kasih.